Ini dia, Greg Ngokolo. Masih individu yang sangat baik. Agu Kasmir menyelesaikannya. Ya, tentu saja goal ini diapresiasikan bagi seorang Greg Ngokolo. Kita melihat bagaimana hampir semua pemain persija mendekatinya. Dan mengatakan bahwa ini adalah hasil kreasi seorang Greg Ngokolo. Dia bisa mengelabui dua pemain di sektor sayap, kemudian mengirimkan umpan yang begitu akurat. Kira-kira ya, Greg Ngokolo dan juga Agu Kasmir. Oh, lebih cepat, Jose Sebastian. Oh, Elvaldo Silva. Ya, kita melihat bagaimana di sini peran seorang gendut Doni Karistiawan begitu baik yang memberikan umpan silang kembali. Dan Jose Sebastian Fast Quest. Serangan kembali gak cukup cepat. Beto, kirimkan kepada Rizky Lofriasa. Rizky Lofriasa. Oh, Alberto Gonsalve dan Goal. Goal. Alberto Gonsalve 2-1 untuk Persijab Jepara. Bombastis. Kita melihat bagaimana sebuah serangan balik dari Persijab Jepara menghancurkan Persijab Jakarta. Kita melihat bagaimana Beto Gonsalve yang menjadi otak serangan balik mengakhiri peluang yang hadir untuk menjadi goal. Pertamanya musim ini sangat menyakitkan tentunya dengan mendominasi permainan. Jika Persijab Jepara. Oh, Johan Jepara. Berapa ya? Rizky Lofriasa. Goal. Goal. Rizky Lofriasa. Memecah kemuntuhannya dalam beberapa pertandingan tidak dapat mencetak. Goal. Ili dia. Rizky Lofriasa. 3-1. Ya, kita melihat bagaimana masuknya seorang Rizky Lofriasa. Benar-benar mengubah jalannya pertandingan ini. The Young Gun tentunya yang hadir di kubu Persijab Jepara bisa menjadi sebuah mimpi buruk bagi Persijab Jakarta. Chris tersisa beberapa menit lagi. Nurul Huda. Yo, Alberto Gonsalve. Sampai tunggu, Chris Rizky Lofriasa. Yo. Alberto Gonsalve berhasil memanfaatkan umpan dari Nurul Huda. 4-1. Perfect. Kita melihat kemenangan yang dilakukan oleh Persijab Jepara.